Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Rizky Irham nih di video kali ini gue akan bermain kita 5 lagi dan gue akan mencoba untuk modifikasi kendaraan lagi jadi kendaraan yang akan gue modifikasi namanya mobil benefactor Panto dan mobil ini kalau di relive namanya mobil smart 4 too dan disini kita lihat mobil ini memiliki keunikan dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya kenapa gue bilang keunikan? karena mobil ini memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya dan disini gue akan mencoba mobil ini di Los Santos Custom gue akan modifikasi mobil ini dan gue akan mencoba mobil ini di jalanan tol jadi harapan gue semoga mobil ini menjadi lebih bagus daripada mobil standarnya oke disini gue pengen ke Los Santos Custom aja dan langsung aja kita kesana disini mobil ini memiliki tenaga yang sangat bagus ya cuyah walaupun mobil ini masih standar tapi kalau soal plat, platnya udah gue ganti pakai nama gue jadi namanya jadi si turbo dan langsung aja lah kita ke Los Santos Custom nah disini mobilnya enteng banget menurut gue terus mobil ini memiliki suara kenal pot yang sangat apa ya yang sangat sport menurut gue oke disini gue udah nyampe di Los Santos Custom dan gue pengen modif mobil ini cuy oke jadi disini yang pertama ada armor untuk armor gue disini milih ke 100% untuk body walk untuk body walk gue disini milih stiker bomb fenders terus untuk remnya gue milih yang rest untuk bumper depannya disini kita lihat gue disini milih yang paling bawah stiker bomb front bumper terus untuk bumper belakang gue tambah juga yang stikernya biar samain kayak di bagian depan dan bagian samping terus untuk engine gue disini milih level 4 terus untuk hex house untuk hex house gue disini milih kalau kenal pot ini menurut gue kayak kenal pot motor coy tapi gapapalah gue milih yang ini aja terus untuk grillnya gue disini milih yang mana ya kemungkinan gue milih yang stiker bomb aja biar samain dengan warna bumper depan bumper belakang coy terus disini ada klakson untuk klakson gue disini milih klasikal horn loop 2 terus untuk lampu mobil ini gue disini milih xenon slikes terus untuk neonnya gue disini milih electric blue aja oke disini untuk plat gue disini milih warna hitam dan platnya udah gue ganti pake nama si turbo oke untuk warna mobilnya disini mobil ini akan gue ubah menjadi warna silver terus warna secondary color nya gue kasih warna silver juga tentunya terus untuk roll cake gue tambah juga nah disini roll cake nya kursi mobil ini jadi warna merah terus untuk roof disini kita lihat ada stiker bomb dan kemungkinan gue milih yang paling bawah ini stiker bomb roof and tailgate terus untuk scourge nya gue disini milih stiker bomb juga tentunya nah disini untuk spoiler spoiler ini adalah apa ya sayap-sayap mobil jadi gue disini milih yang mana ya gue ini masih bingung sih ya antara milih drift wing atau yang paling bawah ini dan kalau yang paling bawah ini keliatan mobil-mobil mudik coy jadi agak unik aja gitu menurut gue tapi gue mau milih yang drift wing aja kali ya atau ini nah gue agak bikin nih gue milih yang ini aja dah terus untuk suspensi kita milih yang low aja transmisi gue milih yang race dan turbo gue tambah juga nah jadi gue disini mau ngomongin akselerasi mobil ini memiliki akselerasi yang sangat tinggi jadi mobil ini agak apa ya agak ngebut coy kalau kita gas pelan terus untuk bannya gue disini milih ban sport jadi kita disini milih ban sport yang mahal coy kita cari yang mana nih yang oh iya nih kita cari yang roof belt pakai yang ini aja terus warna bannya warna hitam terus kita kasih tires design kita kasih blood proof tires dan tires smogs enggak lupa kita kasih terus untuk windows untuk windows kita pilih yang light smogs oke oke jadi mobilnya udah gue modifikasi ke 100% dan mobil ini ya sudah berubah jadi seperti ini dari standarnya coy oke disini gue pengen lihat mobil ini jadi unik banget coy kayak mobil kayak mobil apa ya kayak mobil pengen balik kampung coy mobil-mobil mudik karena diatasnya ada beberapa barang yang gue tambah dan mobilnya gue jadiin sport ya terus kenal pot gue ganti juga dengan velg sport oke disini tadi gue lihat mobil ini memiliki akselerasi yang sangat tinggi banget tapi gue gak tau nih mobil ini tenaganya gimana kalau di jalanan tol nih kalian denger aja suara kenal potnya cuy ya gue disini bakalan gue geber mobil ini oh suaranya mantep banget gila nah jadi kan suaranya mantep banget nih kalau kalian penasaran kalian modif aja dah oh iya kalau kalian masih penasaran cara mendapetin mobil ini gimana mobil ini gak dijual coy gak dijual di internet tapi kalian bisa mendapetin mobil ini dengan cara mencuri dengan NPC coy oke jadi disini gue bakalan nyari jalanan tol yang sepi biar gue bisa tes tenaga mobil ini oke langsung aja kita ke jalanan oke disini gue udah nyampe di rute 68 dan gue akan mencoba tenaga mobil benefactor pantau yang sudah kita modifikasi ini dan disini gue akan menggunakan mode first person aja biar kalian bisa lihat kilometer per jamnya oke disini gue milih jalanan ini karena jalanan ini sepi coy walaupun jalanan ini lurus tapi gue lebih suka sepi coy oke langsung aja kita coba tenaga mobil ini dan disini kita lihat mobil ini udah nyampe di 80 km per jam dan disini udah nyampe 90 km per jam apakah mobil ini bisa ke 100 oke mobil ini sudah nyampe di 100 km per jam coy dan gue juga masih penasaran nih mobil ini mentok di km per jam berapa kita lihat mobil ini di 110 km per jam masih bisa ngebut kita lihat lagi dan disini bannya lumayan licin coy karena bannya gue ganti ban sport ya tapi gak apa-apa lah biar agak keren-kerenan dikit disini gue lihat mobil ini memiliki limit di 110 km per jam coy ya walaupun top speednya segini akselerasinya masih bisa ngebantu dengan kecepatan tinggi coy oke jadi menurut kalian gimana nih mobil ini worth it gak untuk kalian pakai ngebut kebutan atau untuk kalian pakai karena mobil ini memiliki kunikan oke jadi disini gue menyarankan kalian untuk menggunakan mobil ini kalau kalian pengen kebut-kebutan atau kalian lagi gabut nih kalian bisa maling mobil ini di NPC coy dan mobil ini bakalan bikin kalian seneng banget bakalan bikin kalian jadi seru coy oke jadi mobil ini gak bakalan bikin kalian bosen lah untuk main GTA 5 dan gimana nih menurut kalian kalian tinggal komen aja di bawah dan jangan lupa like, komen, share, subscribe channel gue oke jadi video gue sampai sini dulu dan thank you semuanya yang udah nonton video ini